Secara umum sudah berjalan baik dan lancar, kecuali memang ada beberapa masalah teknis yang tidak bisa dihindari. Misalnya tertukarnya tempat pengiriman kotak suara dari satu tempat ke tempat lain terkejar itu teknis manusiawi. Kemudian ada orang yang sudah datang jam 7 tetapi PPS-nya belum siap karena mereka mengira jam 8 baru mulai. Itu tidak apa-apa. Dan mungkin ada beberapa kecurangan-kecurangan lagi. Semuanya harus diselesaikan secara konstitusional. Nah perlu kita tegaskan bersama kepada diri kita semua bahwa sampai hari ini, hari Jumat kira-kira jam 10 ini Belum ada pemenang pemilu. Belum ada yang berkelak menyatakan menang. Baik kubu 1 maupun kubu 2. Hasil quick count itu boleh Anda percaya, boleh tidak. Tetapi percaya atau tidak hasil quick count itu tidak mengekat. Itu artinya kan, rakyat menyatukan kekuatan untuk melakukan perubahan. Dan pada tanggal 17 April, rakyat sudah melakukan atau menunjukkan sikapnya untuk membuat perubahan. Perubahan itu artinya penetapan tentang arah negara dalam 5 tahun ke depan sesuai dengan program-program yang diadikan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, itulah paper power yang sebenarnya. Lalu mari kita terima hasilnya. Ada pun yang salah-salah, kita perbaiki dulu. Sampai nanti tanggal 22 Mei kita akan tahu yang mana yang menang, yang mana yang depok. Saya ada di depok, Maguaharjo kalau lahatnya. Dujurnya oleh perang di Medsos yang seakan-akan panas. Padahal kita itu tidak ada panas sama sekali di sini. Biarkan proses berjalan sesuai dengan kalender konstitusinya. Ada yang bertanya? Bapak, Ibu, untuk kan sudah ada yang menerima menang, kemudian sudah apa kan di bawah susu kita. Nah, itu seperti apa, di dua pelabian sudah menang. Iya, saya katakan tadi sampai hari ini, hari Jumat tanggal 19, bulan April, jam 10 ini. Kita bertemu ini sekitar jam 10 atau 9.30. Belum ada pemenang. Dan tidak akan ada pemenang sampai tanggal 22 Mei. Oleh sebab itu, jangan bertindak di luar konstitusi. Yang bisa dilakukan adalah mengawasi proses penetapan tanggal 22 itu dengan semuanya mengumpulkan atau menyiapkan bukti-bukti resmi yang dikeluarkan di setiap TPS. Dikeluarkan di setiap kecamatan ketika perhitungan di kecamatan. Disetiharkan di setiap kabupaten, kota ketika kalkulasi di kabupaten, kota. Itu nanti dibawa semua. Tanggal 22 itu adu. Di mana yang keliru? Kalau ada selisih lagi di tingkat nasional, misalnya 9 orang setuju, lalu 1 orang masih merasa tidak puas, nanti bawa lagi ke Mahkamah Konstitusi. Pokoknya saluran hukum itu sudah ada. Dan waktu masih cukup ya. Karena kita di KPU akan menghitung sampai tanggal 22 Mei. Sesudah itu, seminggu kemudian, paling lama sudah mendaftarkan sengketah ke Mahkamah Konstitusi. Seminggu kemudian di Mahkamah Konstitusi, di teliti administrasinya, baru sesudah itu sidang selama 30 hari berturut-turut untuk meneliti ulang bukti.